Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 jadi bisanya matahari juga disalahin tapi tidak selalu genetik jadi walaupun orang itu tidak punya keturunan tetapi dengan gaya hidup model saat ini gaya hidup yang tidak baik misalnya hidupnya makanan yang banyak banyak persil, banyak salu anak, banyak gluten seperti itu bisa menyebabkan untuk hibun pencetus yang bukan menyebabkan, penyebabnya kita gak tahu tapi pencetusnya banyak jadi kita lihat tadi faktor bisa genetik, tapi genetik agaklah kita gak dicetuskan gue pindah deh vitamin C ke vitamin D terus memori jenomu habis kita ada lagi nanti disuruh bapak ingas terima kasih selamat menikmati